Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Kemudian seperti biasa teman-teman hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita atau sahabat kita bahkan keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat atau sedang sakit kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dari arah yang tidak pernah kita duga teman-teman Oke hari ini ada sebuah berita yang lagi heboh di dunia kripto teman-teman kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Bitcoin Systemi jadi ada sebuah kabar terbaru kandidat pro Bitcoin yang bernama Javier Milei ini menang pemilu di Argentina teman-teman dan ini menyebabkan ledakan harga Bitcoin menembus angka 37.000 USD teman-teman dan kita akan membahas persoalan ini kemudian apa dampaknya terhadap ekosistem pinetwork teman-teman jadi Argentina ini memilih presiden baru dengan visi libertarian pada hari ini Argentina memilih kandidat libertarian Javier Milei sebagai presiden baru memilih seorang pemimpin dengan pandangan radikal untuk memperbaiki ekonomi yang terguncang karena adanya inflasi 3 digit kemudian resesi yang akan datang serta adanya peningkatan kemiskinan di Argentina teman-teman jadi Milei ini seperti yang diberitakan oleh media Bitcoin Magazine Milei ini dikenal sebagai seorang pendukung Bitcoin yang teguh ketika berbicara tentang Bitcoin Milei memberikan pandangan positif untuk menyatakan bahwa Bitcoin ini mewakili kembalinya uang ke sektor swasta jadi yang sebenarnya adalah pemiliknya teman-teman istilahnya kalau dalam bahasa lain bahwa Bitcoin ini adalah uang people, people money teman-teman jadi selama kenaikan ini setelah terpilih sebagai presiden terjadi likuidasi 13 juta USD teman-teman jadi kalau kita lihat informasi tentang terpilihnya Milei ini di wilayah Argentina ini membuat Bitcoin mengalami ledakan harga sehingga tembus 37.000 USD dan hari ini ada di angka sekitar 37.109 USD kemudian kalau secara rupiah Bitcoin hari ini melampaui setengah miliar hari ini ada di angka 573 juta teman-teman kemudian hingga saat ini hasil resmi tentang Milei ini memang belum diumumkan tetapi lawannya Menteri Ekonomi Sergio Massa mengakui dalam pidato bahwa ia kalah dalam pemilu jadi kandidat Massa lawan dari Milei terhambat oleh kritis ekonomi terburuk di negara itu dalam 2 dekade selama masa jabatannya jadi Milei ini teman-teman ini berjanji memberikan terapi kejut kepada persoalan ekonomi Argentina ya rencananya mencakup penutupan bank sentral kemudian mencabut peredaran peso dan pemotongan anggaran teman-teman reformasi ini mendapat respon positif dari pemilih yang marah terhadap kondisi ekonomi yang buruk dan takut terhadap kebijakan penghematan di masa depan sekarang kita akan membahas apa artinya kemenangan Milei bagi dunia kripto jadi kemenangan Milei ini teman-teman memiliki implikasi yang mendalam bagi dunia kripto dengan presiden yang mendukung Bitcoin kemungkinan akan ada perubahan signifikan dalam regulasi dan adopsi kripto di Argentina kemudian rencana reformasi ekonomi Milei ini mencakup langkah-langkah drastis untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Argentina teman-teman dalam kesimpulannya kemenangan Javier Milei sebagai presiden baru Argentina membawa harapan akan perubahan ekonomi yang signifikan dengan pandangan pro Bitcoinnya mungkin akan ada pergeseran dalam paradigma keuangan di negara ini teman-teman sekarang kita akan berbicara tentang dampak dari peristiwa di Argentina ini terhadap P-Network teman-teman jadi kemenangan Javier Milei dalam pemilihan presiden Argentina ini dapat memiliki dampak yang menarik pada ekosistem P-Network sebagai seorang pendukung Bitcoin Milei kemungkinan akan membawa perubahan signifikan dalam pandangan terhadap aset kripto secara umum di Argentina termasuk mata uang digital seperti P-Network salah satu dampak potensial ini adalah peningkatan minat dan adopsi terhadap kripto secara keseluruhan jika Milei mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggunaan Bitcoin atau aset kripto lainnya ini dapat memicu minat masyarakat Argentina terhadap teknologi blockchain dan kripto karensi termasuk proyek seperti P-Network teman-teman namun perlu digarisbawahi bahwa pandangan Milei terhadap kripto juga telah menimbulkan kontroversi karena adanya promosinya secara pribadi terhadap skema piramida CoinEx teman-teman namun yang perlu dicatat komunitas P-Network perlu mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi dan keuangan yang diambil oleh pemerintahan Milei apabila P-Network akan diakui atau membutuhkan untuk diakui dan didukung sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang diinginkan oleh Milei kita akan melihat ke depannya teman-teman secara umum kemenangan Milei ini dapat membawa perubahan positif dalam penerimaan aset kripto termasuk P-Network faktor-faktor seperti regulasi dan pandangan politik lebih lanjut akan menentukan dampak akhirnya terhadap ekosistem P-Network di Argentina teman-teman kemudian kalau kita lihat pergerakan harga pada saat Bitcoin mengalami ledakan harga dengan informasi yang sedang bombing ini kita juga melihat di time frame H4 ini untuk P-Network IOU ini juga mengalami lonjakan harga drastis teman-teman walaupun kalau kita melihat di time frame daily ini untuk P-Network masih dalam fase dead cross teman-teman namun kalau kita melihat di time frame lebih kecil ternyata info berita positif tentang pemilihan presiden Argentina yang pro Bitcoin ini juga sedikit banyak berdampak terhadap pergerakan harga dari P-Network IOU kalau kita melihat di sini terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 sehingga ini adalah wilayah golden cross trend up bagi P-Network IOU jadi kita berharap teman-teman semoga informasi tentang pro Bitcoin kandidat JPMILI yang memenangkan pemilihan umum di Argentina pada saat dia memenangkan pemilu ini kemudian membuat masyarakat kripto optimis kita berharap ini juga akan berdampak terhadap ekosistem P-Network teman-teman karena bagaimanapun juga bila kita bermain di dunia kripto koin apapun yang kita pegang baik itu P-Network, XRP, XLM, Cardano dan lain-lain kita tetap harus memantau Bitcoin teman-teman karena kalau Bitcoin mengalami ledakan harga biasanya hampir semua koin itu akan terseret naik ke atas demikian juga berlaku sebaliknya teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini tentang pemilihan presiden di Filipina yang pro terhadap Bitcoin dan peluang dampaknya terhadap ekosistem P-Network semoga ini membawa angin segar bagi komunitas kripto secara global kemudian bagi teman-teman yang sudah mengintal aplikasi P-Network jangan lupa di klik petirnya dan bagi yang belum ngopi silahkan diseruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb